Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat double crochet dengan foundation chain Pertama-tama kita buat dulu slip knotnya Setelah itu kita buat 11 chain Nah teman-teman Ini sudah ada 11 chain Kita akan mengerjakan foundation chainnya di tusukan kedua ya Di chain kedua Kita buat 1 single crochet dulu Kita buat 1 single crochet Nah kemudian teman-teman Kita akan membuat 1 single crochet lagi di loop yang ini ya teman-teman Masukkan hug pennya di loop yang ini Kemudian Kita lilitkan 1 benang Dan tarik melalui 1 loop Sekarang sudah ada 2 loops Dan lilitkan 1 benang lagi Kemudian tarik melalui 2 loops Nah ini sudah jadi Condition chainnya ya teman-teman Lilitkan 1 benang Lilitkan 1 benang Kemudian masukkan hug pen ke chain sebelahnya Kemudian Lilitkan benang lagi dan tarik melalui 1 loop Nah kemudian sudah ada 3 loop di hug pen kita Kemudian kita lilitkan 1 benang lagi Kemudian Kemudian tarik melalui 2 loops Sekarang sudah ada 2 loops di hug pen kita Kita akan melilitkan 1 benang lagi Kemudian Kemudian Kita tarik melalui 2 loops Nah ini double crochetnya ya teman-teman Kita buat lagi double crochet ya teman-teman Jadi totalnya itu ada 10 double crochet Kita buat double crochetnya di setiap chain ya teman-teman Sampai ke chain terakhir Lilitkan lagi 1 benang dan tarik melalui 2 loops Di sebelahnya lagi Lilitkan 1 benang Kemudian dilitkan 1 benang lagi dan tarik melalui 1 loop Sudah ada 3 loops 3 loops ya Kemudian kita tarik lagi benangnya Melalui 2 loops Dan tarik lagi melalui 2 loops Lilitkan benang Masukkan ke chain Lilitkan lagi Sekarang ada 3 loops Tarik lagi melalui 2 loops Kemudian Lilitkan lagi dan tarik melalui 2 loops Berarti 2 loops Lakukan yang sama ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 yang selanjutnya kita balik ke kiri kemudian kita buat dulu foundation trinchin nya kita masukkan hapen ke tusukan yang pertama setelah dibalik ya terus kita buat single crochet kemudian kita buat satu lagi single crochet di loop yang ini ya teman-teman kita buat lagi satu single crochet ini udah jadi ya teman-teman foundation trinchin nya sekarang kita lanjut buat double crochet lagi kita buat double crochet sampai ke tusukan terakhir teman-teman jumlahnya itu ada 10 double crochet kalau udah sampai di tusukan terakhir nanti kita putar lagi ke kiri lalu kita buat lagi foundation trinchin nya dan kita lanjutkan double crochet nya ini saya akan membuat sampai enam baris double crochet teman-teman selamat menikmati 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 Nah teman-teman ini adalah hasil pembuatan 10 tusuk double crochet dan jumlahnya itu ada 6 baris ya teman-teman Sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih